musik 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 wow, ini dugaan bakarnya guys, tuh sampai gosong gitu ya gosong kita coba ini ya, penasaran kan ini yang spesial komplit, jadi pakai telur telur bebek ya musik 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 halo guys, welcome back to my channel Kali ini aku masih di daerah Lampung, tepatnya ini di daerah pesawaran ya guys Ini aku mau ngajakin kalian ke kedai Dugan Bakar atau Kelapa Muda Bakar Katanya untuk Dugan Bakar ini selain enak dan segar rasanya juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan guys Salah satunya itu untuk menambah imunitas tubuh Nah di video kali ini aku mau review Dugan Bakar seperti apa Dan juga sekaligus untuk cara penyajiannya dan proses pembuatannya Ikutin terus video aku sampai selesai ya Maaf dengan Bapak siapa? Bapak Udin Bapak Udin, ini Bapak Udin adalah pemilik usaha Dugan Bakar ya Pak? Iya Jadi ini satu-satunya atau gimana Pak di sini? Di daerah sini satu-satunya? Di daerah sini termasuk yang ketiga lah Yang ketiga ya? Oh Ya banyak yang lain Nah untuk Dugan Bakar itu gimana sih Pak? Untuk prosesnya? Nah kalau kebutuhan bakarannya sama deh Ada pembakarannya apalagi enggak kita harus membutuhkan tiga jam Tiga jam? Oh gitu Tiga jam baru maksimal Nah tahapan selanjutnya ada rempah-rempah Rempah-rempahnya? Iya untuk campuran Dugan Bakar itu tersendiri Apa aja tuh? Ini ya? Campurannya Oh jadi ini campurannya guys Ada jahe Telur bebek Pinang Oh gitu Ini serai ya? Untuk manis Itu Variasi dia Oh gitu? Mau gula merah Mau pakai susu Itu selera Selera pembeli ya? Selera pembeli Untuk harganya ini Pak? Dipatir dari berapa? Kalau harga variasi Murah meriah dia Komplit Komplit Rp20.000 Komplit Rp20.000 Kalau untuk tanpa telur Cuma rempah biasa aja Rp20.000 Oh gitu Jadi tanpa telur Rp17.000 Tapi kalau komplit Rp20.000 Rp20.000 Kalau untuk dia sendiri Tanpa apa-apa Itu Rp15.000 Khusus bakarnya aja Khusus bakarnya aja ya? Oke deh Makasih ya Pak Ini saya mau pesen Yang satu komplit Yang satu Tanpa telur deh Mau nyobain Untuk pembuatan Bukan bakar Yang memakai rempah Nah ini jahenya Kita geprek dulu Nih Nih Dipake jahe Ini jahe biasa ya Pak Ini jahe biasa ini Ini jahe-jahe Jahe biasa ini Jahe-jahe kecil Nah ini Nah ini cukup Untuk dua ini Dua ini ya Dua kelapa Dua kelapa Hmm setelah itu Kalau emang mau pake telur Pake telur Pake telur satu Pake telur satu Boleh Telurnya telur bebek ya Telur bebek Kita buang dulu Yang Apa putihnya Kita ambil yang kuningnya aja Jadi diambil yang kuningnya aja ya Pak ya Kita ambil yang kuningnya aja Oh ya Jadi diambil kuningnya aja guys Karena yang untuk obat ini Kalau kata ini sih Yang kuningnya ya Yang kuningnya Oke Oke Nah selanjutnya Kita ambil dugannya Nah ini diadukan bakarnya Nah Ini 3 jam ya Pak ya Minimal 3 jam Minimal 3 jam Ini dibakarnya minimal 3 jam guys Ini kita ganti Nah kalau ini sudah siap ya Oh ya tadi Oh ya tadi ya Oh ya tadi ya Oh ya tadi ya Oh ya tadi ya Nah ini proses awal Ini kelapa hijau atau bebas pak kelapanya Kalau ini kelapa Kelapa hijau Kelapa hijau Ini daerah mana sih ya Pak ya Ini daerah pesawaran Pesawarannya Jadi kalau patokannya Berarti ini pesawaran gitu ya Negeri sakti Negeri sakti Oh ini pesawaran Kalau mau lebih enak lagi Tugu Sokat itulah Tugu Kakao ya Tugu Kakao Jalan Balu ini Tugu Kakao Tulu Kakao Tulu Kakao Tulu Kakao Ini tangan-tangan semuanya, rempah-rempahnya Serai ya? Ini serai di itu ya Pak ya? Serai di rebut Nah, bisa potong Berarti nanti tuh dalamnya bisa disendok juga gitu ya Pak ya? Bisa disendok dalamnya Saya belum menanyo Pak Pak, makanya penasaran Penasaran ya? Iya, kayaknya Keluar asap sih Dibakar Kita tuangin dulu disini Kalau itu kita masukkan telur ini Oh, telurnya nih guys Telur, telur bebek Telur bebek Aduk Diaduk Sampai dia merata kan? Lalu kita masukkan jahe Setelah itu kita tambah ini Serai Serai Airnya? Airnya Nah Kalau untuk pemanis ini Mari nanti Atau mau pakai susu, pakai gula merah Apa dua-duanya? Dua-duanya nih? Dua-duanya Jadi bisa gula merah atau susu selera ya Pak ya? Iya, itu selera itu Dua-duanya deh coba Nah, kita kasih juga merah Nah, kita tutupnya Kita tutupnya Kita tutupnya Kita kasih juga Tukupnya 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 manis Tukupnya Eja Imran Sebetulnya Coba Nah, yuk SРЕMA và organized Ini Oke Oke guys, jadi untuk pesanan aku, udah siap semua. Ini aku pesen 2 kelapa bakar, ini yang komplit ya. Nah ini untuk yang komplit tadi harganya Rp 20.000, ini kalian bisa ngeliat. Ini untuk isiannya nih, tuh. Nah ini tuh komplit ini pakai telur, ini telur bebek ya. Telur bebek, terus sama rempahnya. Nah ini untuk jahit, terus ada air serai juga. Nah untuk yang ini, satu ini aku pesen yang rempah, pakai rempah tapi nggak pakai telur. Ini harganya Rp 17.000.000. Nah ini cocok banget nih guys, sore-sore ini kebetulan di pinggir jalan ya. Ini di daerah pesawaran, tepatnya di deket Tugu Kakao ya. Nah ini katanya sih ini bisa buat stamina, jadi biar kita ungin. Karena memang itu kandungannya banyak ya, jahit. Terus apa lagi tadi? Serai, serai, terus sama telur bebek ya. Ini telur bebek juga diambil kuningnya aja ya guys ya. Nah guys, ini karena burung masih panas, jadi aku pakai sendok. Nanti kalau udah agak dikinan, aku mau pakai sendokannya. Aku coba dulu ya, ini untuk airnya. Mantul banget nih ya, sore-sore. Oke, anget-anget nih. Soalnya aku belum pernah coba, karena selama ini kan hanya minum air kelapa muda dan makan kelapa muda aja. Tapi kalau ini kelapa muda dibakar. Nggak ada rasanya. Enak banget ya. Ini untuk jahenya berasa banget. Dan untuk telur, telur bebeknya. Telur bebeknya juga berasa, tapi nggak berlalu amis ya. Memang untuk rasa dari telur yang masih ada, tapi juga nggak terlalu amis banget. Dan ini untuk manisnya kalian juga bisa selera ya, guys. Jadi itu disediakan untuk tadi gula ya. Gula merah, pemanisnya dari gula merah. Dan juga dari, apa tadi? Susu kalian bisa pilih. Nah kalau ini tadi aku pilih dua-duanya. Jadi dari air gula merah dan juga dari susu kental manis. Jadi ini menurut aku untuk rasanya tuh pas ya, manisnya. Yang terlalu manis. Cocok banget nih buat sore-sore ataupun malam-malam. Selain enak, ini juga bisa jadi stamina buat kita, guys. Sekarang aku mau makan untuk kelapa mudanya. Kelapa mudanya. Nggak susah ya. Nih, untuk kelapa mudanya. Dimana ya rasanya ya, kalau dibakar. Ternyata enak juga, kayak. Enak nih. Oh, enggak bisa. Oh, guys. Rekomendasi sini. Kalian yang pernah mencobain. Gugan bakar. Kalian bisa. Bisa cobain, kalau kalian lagi ada di Lampung, di S, bukan Sido Mampir, ya. Tadi untuk patokannya, setelah ke Bukakao. Kalau kalian dari Rasen Cewu, masuk ke Bukakao, ini di 11 ribu jalan. Sekarang mau coba yang tanpa telur. Ini yang tanpa telur, ya. Tadi di 11 ribu. Coba. Ini, guys. Untuk yang tanpa telur. Nah, telurnya tanpa telur. Jadi, untuk rasa dari airnya ini, cemburu kemanis, ya. Nah, ini buat kalian yang enggak suka telur atau enggak suka amis, kalian bisa cobain yang biasa, ya. Jadi, yang rempah, yang tanpa telur. Nah, guys. Jadi, menurut aku, es dugan bakar ini bisa jadi rekomendasi ini buat kalian yang pengen nyobain dugan bakar. Karena di sini, selain khasiatnya, selain khasiatnya ada, rasanya juga enak. Kalian bisa pilih. Kalau kalian suka yang enggak masalah dengan amis, atau kalian suka telur, kalian bisa coba yang komplit, ya. Yang pakai telur. Tapi kalau kalian suka amis, ataupun enggak suka telur, kalian bisa pilih yang biasa, nih. Karena di sini, rempahnya lebih berasa, dan juga untuk rasanya cenderung lebih manis, sama yang ini. Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang komplit, ya, pakai telur. Nah, bagus juga, guys. Ini buat stamina, guys. Aku langsung lanjutin, ya. Pakai pipet. Karena udah, enggak. Oke, guys. Terima kasih buat kalian yang udah diikutin video ini dari arus sampai akhir. Jangan lupa, ya, untuk support-nya, untuk like, komen, dan subscribe-nya, ya. Oke, bye-bye.